Halo Ayah Bunda, kembali lagi bersama kami Nes Baca Tulis Anemon Indonesia. Perkenalkan saya Partawijaya, selama beberapa menit ke depan kami akan memberikan informasi menarik mengenai perayaan Grand Opening di Anemon Cabang Selat Gude. Outlet ini merupakan outlet anemon yang ke-150 dari 159 total outlet anemon yang ada di seluruh Indonesia. Apa saja sih kegiatannya? Ikuti kami yuk! Selamat menikmati! Satu, dua, tiga, yeee! Nah Bapak-Ibu, hari ini kita sudah bersama dengan owner dari Anemon Cabang Selat Gude, dengan Miss Ilo. Halo Miss Ilo, ya! Nama saya Niluh Suparwati, latar pekerjaan saya, saya seorang ibu rumah tangga dan juga nyambi berjualan dulu. Saya, dari sekian banyak bimbingan belajar, saya memilih anemon, karena saya terinspirasi dari pengalaman pribadi saya, saya punya anak yang pertama, dia tes psikotestnya, IQ-nya kurang, saya keliling mencarikan tempat les, akhirnya ketemu anemon, disanalah anak saya bisa belajar membaca dan menulis di anemon. Setelah itu, ada terbersih keinginan saya, kok bisa ya anak saya belajar membaca dan menulis di sini? Rasanya saya ingin membuat ikut serta bergabung di anemon, gitu saya punya dulu pemikiran. Miss Ilo, boleh saya tahu lokasi dari anemon Selat Gude ini di mana sih? Silahkan. Lokasi dari anemon Selat Gude itu, sebelah timur dari klinik Udian Andasel dan sebelah utara dari pasar pesangkan. Itu, baik. Alamatnya di mana sih tepatnya? Alamat anemon Selat Gude itu ada di jalan baru pesangkan, perbatasan antara desa Gude dan desa Selat. Gitu, oh baik, baik. Jadi cukup dekat ya, dengan ada klinik di sini ada pasar juga, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Jika ingin datang ke anemon Selat Gude, Anda bisa tinggal ke timur dari klinik yang sudah ada dekat sini ya. Lalu Miss Ilo, saya ingin tahu dong bagaimana sih fasilitas yang ada di anemon Selat Gude ini dimulai dari parkiran. Parkiran yang ada di anemon Selat Gude ini cukup luas, bisa di sebelah barat, bisa parkir dua mobil, tiga mobil, bisa juga, kalau di sini 15-10 sepeda motor juga bisa. Bisa itu, oke. Jadi untuk protokol kesehatannya seperti apa? Ini untuk protokol kesehatannya ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, juga tisu. Seperti itu, oke. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, di anemon Selat Gude ini fasilitasnya sudah sangat lengkap. Jadi Bapak Ibu yang datang membawa mobil, membawa motor, sangat bisa di sini. Seperti itu Miss Ilo ya. Kita bisa lihat di dalam Miss Ilo apa saja yang ada di front office. Silahkan. Miss Ilo bisa disampaikan nggak apa saja sih fasilitas yang ada di front office ini? Fasilitas yang ada di front office, anemon Selat Gude, ini meja front office ya. Terus ada laptop juga piagam-piagam, terus mija kursi untuk tamu, terus ini kursi untuk koordinator. Terus juga ada ini apa namanya, galon, aqua galon untuk minum murid juga bisa. Terus para guru juga bisa. Kita juga dilengkapi dengan ini loh, Mr. Thermogun, untuk mengecek suhu, Mr. Dan juga hand sanitizer. Oke, baik. Wah, cukup lengkap juga ya di sini fasilitasnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jika Bapak Ibu dan putra-putrinya datang ke anemon Selat Gude, pasti akan dicek suhu tubuh dulu, betul ya. Jadi akan pakai hand sanitizer, sehingga protokol kesehatan di sini sangat terjaga. Nah, Miss Iloh, untuk guru punya berapa ya? Untuk saat ini kami punya dua guru. Dua guru, oke baik. Bisa kita lihat kelasnya? Ayo, silahkan. Ini kelasnya Miss Iloh ya. Bisa dijelaskan nggak fasilitas apa aja yang ada di kelas ini? Kelasnya ini cukup luas dan fasilitasnya ada AC, membuat kelas ini nyaman. Terus ini peraga-peraga, ada dua meja nanti untuk dua guru. Untuk ya, untuk sementara ini dua guru. Terus nanti juga disediakan ini nanti alat-alat untuk bermain anak-anak. Ada puzzle, ada lego. Kelas ini cukup nyaman untuk para murid belajar. Dan para orang tua juga nanti nyaman, nanti menunggu di luar. Nah, saya lihat juga di sini ada guru-gurunya, Miss. Bisa dikenalkan guru-gurunya? Kalau ini Miss Sarah Yanti yang siap untuk membimbing putra-putri ibu untuk belajar di sini. Terus sekarang ini ada Miss Kadek yang juga guru Anemons Ladude. Harapan saya ke depannya, dengan adanya Anemons Ladude, saya bisa membantu para orang tua yang mencari tempat les untuk anaknya membaca dan menulis. Dan mereka bisa terbantu dengan adanya Anemons Ladude. Dan saya juga berharap masyarakat di sekitaran desa Selat, Wates, Dudu, bisa terbantu dengan adanya Anemons Ladude ini. Sampai berdirinya Anemons Ladude ini banyak sekali yang membantu saya. Yang pertama, saya punya saudara yang juga menjadi owner Anemons Kecicang. Miss Era, dia menginspirasi saya dari tenaga, pikiran juga, mensupport saya. Terus, saya dari segi dana, suami saya mendukung penuh, saya membuka Les Bimble ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Ami, Mr. Aji, yang memberikan kesempatan pada saya untuk bergabung di Anemons, di Anemons Indonesia. Dan hingga kini berdiri Anemons Ladude. Juga saya berterima kasih sekali kepada kedua orang tua saya, anak-anak, mertua saya, saudara-saudara saya, yang selalu mendukung saya, baik material maupun spiritual. Sehingga saya bisa berdiri di sini, menjadi owner Anemons Ladude. Ayo, ayah bunda, segera daftarkan putra-putrinya di Anemons Ladude. Karena kami akan memberikan promo coba gratis sepuasnya setiap hari. Jadi, jangan lupa datang ke Anemons Ladude, karena Anemons, terpercaya, mencerdaskan generasi berkoordinasi. Sekian kegiatan kami pada hari ini. Bapak gue bisa langsung datang ke Anemons Ladude bersama putra-putrinya untuk mendapatkan promo spesial yang sudah kami siapkan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jauhi perumunan. Jangan juga lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax